Lautan biru yang membentang menjadi sumber kehidupan bagi makhluk yang ada di bumi. Selain menjadi rumah bagi hewan yang hidup di dalamnya, laut juga menjadi sumber kehidupan bagi hewan-hewan dan manusia yang ada di permukaan. Sampah plastik yang terombang-ambing di lautan menjadi salah satu permasalahan besar bagi ekosistem. Selain mendapat ancaman dari sampah plastik yang berukuran besar, kita juga dihadapkan dengan ancaman berupa sampah plastik yang berukuran sangat kecil, yakni mikroplastik. Indonesia, Malaysia, Filipina, Vietnam, dan negara Saudi Asia-Asia lainnya dianggap dianggap terkenal sebagai paling besar plastik di dunia, di dunia-dunia. Kita mau melihat itu. Sebenarnya berapa banyak sih? Karena kita selama ini baru menghitungnya dari model, kemudian dari pendugaan saja untuk data lapangan ini masih sangat sedikit. Tetapi kita tidak hanya melihat dari plastik yang besar, yaitu kita melihat juga dari plastik yang ukurannya lebih kecil, yaitu yang kita sebut dengan mikroplastik. Baseline dari Indonesia sendiri terkait dengan sampah itu kan masih sedikit sekali yang melakukan kan. Kita sudah punya data secara nasional seperti apa, tetapi untuk verifikasi data tersebut secara model, kita akan melihatnya ke arah depan. Dengan adanya sampah-sampah ini, ini akan mengganggu pola makan dari burung-burung yang ada. Juga mereka menggunakan sampah-sampah plastik yang ada itu untuk membuat sarang mereka. Nah, yang lebih berbahaya lagi jika mereka memberi makan anak-anak mereka dengan sampah-sampah plastik yang mereka kumpulkan, karena mereka melihatnya ini sebagai bagian daripada pakan yang mungkin mereka bisa cari di bantaran sungai, kemudian atau juga di muara, atau di tepi-tepi pantai. Mikrosip mencoba menjembatani pemahaman dari masyarakat awam atau umumnya yang belum memahami terkait hubungan antara manusia dengan alam, di mana konsumsi kita sehari-hari ini bisa sangat mempengaruhi pencemaran yang ada di laut, dan juga tentunya hewan-hewan yang ada di dalamnya. Dari mulai tidak mengurangi sampah plastik salipakai, atau misalnya tidak mengolah sampah dengan baik dan masuk ke lingkungan. Mikrosip ini ada tiga work package atau tiga bagian dari penelitian. Yang pertama adalah melihat dari kemampuan mikroorganisme untuk mendegredasi plastik, kemudian penempelannya seperti apa, dan lain-lain. Kemudian yang kedua dari work package dua ini melihat sampah yang terdampar pada satu wilayah itu berapa banyak, mikroplastiknya berapa banyak, jenisnya apa saja, sebarannya bagaimana. Dan kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita menghubungkan antara hasil penelitian kami, penelitian kita dengan yang ada ke arah kebijakan. Mikrosip ini kalau untuk yang ada di Indonesia dilaksanakan dari Teluk Jakarta ya, mulai dari pesisir Jakarta Utara, terutama di daerah mangrove-nya. Kita melihat dari beberapa wilayah, yang pertama adalah dari pesisir Jakarta Utara, yaitu dalam hal ini diwakili oleh Soekamarga 1 Angke, kemudian yang kedua adalah dari Pulau Rambut. Ini adalah wilayah yang sangat dekat sekali dengan mainland dari Jakarta dan Pulau Jawa bagian barat. Pulau Tidum dan juga Pulau Pari, kemudian kita melihatnya ke arah Taman Nasional, lebih ke utara lagi yaitu Pulau Pramuka dan Pulau Harapan. Nah kita melihatnya itu dari semakin jauh dari arah mainland Jakartanya sampai ke utara. Bagaimana sih sebenarnya dampaknya seperti apa, mikroplastiknya seperti apa, sebarannya bagaimana, setiap masing-masing. Pengambilan dan pengelolaan data mikrosip dibagi menjadi beberapa bagian. Riset dimulai dengan mengukur parameter di ekosistem bakau, lamun, dan perairan, seperti suhu, salinitas, serta pH. Sampah pesisir pantai merupakan salah satu sampel yang diambil dalam riset ini. Sampah pantai diambil dalam tiga transek yang berdekatan dan masing-masingnya memiliki luas 300 meter persegi dan memiliki jarak yang cukup jauh dari pengaruh pasang surut. Selain itu, sampah yang ada di ekosistem bakau juga turut diambil untuk dijadikan sampel. Proses pengambilan data bawah air diambil di beberapa pulau di Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. Tutupan karang merupakan salah satu objek pengamatan. Selain itu, sampel sedimen dan sampah tak luput untuk diteliti. Biota yang hidup di kawasan Teluk Jakarta juga menjadi bagian dari penelitian. Sampel biota makrobentos dan kotoran burung camak abu yang bersarang di pohon bakau di suaka mergasatwa pulau rambut turut diambil untuk melihat kandungan mikroplastik yang mengendap di jaringan hidup. Untuk mengambil sampel mikroplastik yang berada di permukaan laut sepanjang interval perjalanan, menggunakan alat yang disebut dengan mantanet. Sampel-sampel yang berhasil dikumpulkan kemudian akan diolah di Laboratorium Badan Riset dan Inovasi Nasional untuk melihat kandungan mikroplastiknya. Harapannya data-data yang sudah dikumpulkan ini bisa menjadi landasan kuat agar masalah persampahan ini sudah bisa menjadi hal yang serius dan bisa ditindaklanjuti tidak hanya oleh pengambil keputusan di bidang lingkungan atau riset, tapi juga sudah masuk ke kesehatan ataupun yang mengatur bagaimana masyarakat mengkonsumsi kehidupannya sehari-hari. Salah satunya misal dari data yang kita ambil, banyak kerang ataupun hewan ikan yang sudah mengandung mikroplastik. Nah apakah memang ke depannya harus diatur atau seperti apa? Kita membutuhkan rekomendasi-rekomendasi yang bisa ditindaklanjuti. Ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat, penyadar tahuan masyarakat terhadap isu atau masalah-masalah yang ditimbulkan karena tadi masalah plastik dan juga limbah rumah tangga seperti deterjen. Mudah-mudahan ini bisa lebih meningkatkan kepedulian masyarakat. Hasil penelitian kita kita harapkan pertama yang jelas adalah menjadi bahan dasar pertimbangan ke arah kebijakan persampahan, terutama sampah laut yang ada di Indonesia. Kita melihat pertama dari sisi baseline, dari baseline datanya ini Indonesia berapa banyak sih sebenarnya sampahnya, jenisnya apa saja. Nah itu yang membuat kita nanti bisa mendukung, oh katakanlah jenis sampahnya itu jenis sampah X. Harapannya kita bisa meninjau kembali ke arah kebijakan yang ada di Indonesia, terutama yang ada di wilayah pesisir Utara Jakarta sampai ke arah Kepulauan Seribu sudah tepat atau belum? Apakah efektivitasnya seperti apa? Atau jangan-jangan memang kita kan lebih banyaknya sekarang, sampah itu akan justru lebih banyak dampaknya dari yang wilayah lokal. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan kalau berdasarkan dari hasil penelitian kami sebelumnya, itu lebih dari 40% sampahnya itu justru transbonderi atau lintas batas. Nah sampah yang terdampar di pesisir Utara Jakarta belum tentu 100% berasal dari kegiatan masyarakat yang ada di sana. Terutama sama yang ada di Kepulauan Seribu, apalagi kalau Kepulauan Seribunya yang sudah ada penduduk yang tinggal kan. Ancaman mikroplastik jika tidak ditangani dengan baik, akan membuat kekayaan laut menjadi hilang satu persatu. Birunya laut dengan berbagai harta di dalamnya akan hilang jika tidak ditangani dengan baik. Dengan bijak menggunakan plastik, berarti kita mewariskan lingkungan dan laut yang sehat. Terima kasih telah menonton!